Penyakit Aneh Di tengah kecemasan akan kondisi bunda, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ayah batinku saat melihat nama yang ada di layar ponsel. Segera kuangkat panggilan telepon itu. Hal, belum sempat ayah menyapa, aku sudah memotongnya terlebih dahulu. Ayah lagi ngapain sih, gak tau apa di rumah lagi gawat, ucapku kesal. Gawat, iya, bunda sakit, sekarang lagi dibawa ke rumah sakit, balasku. Mending sekarang ayah buru-buru pulang, kasihan bunda. Stephen sama Kevin juga gak mungkin bisa urus bunda di rumah sakit, sambungku. Iya, besok pagi ayah pulang. Ayah juga gak jujur kalau usaha mebelnya lagi ada masalah. Kenapa gak jujur aja sih, ya? Bunda cerita, iya, kan emang udah seharusnya kila tau. Bukan gitu, kila. Ayah takut nanti kuliahmu keganggu. Pokoknya sekarang kamu gak usah khawatir, ayah udah dapet solusinya. Tapi, janji, kalau ada masalah lagi, ayah harus cerita. Iya, sayang. Udah ya, ayah mau siap-siap biar besok bisa langsung pulang. Oke, telepon ditutup. Selang beberapa menit kemudian, ada pesan yang masuk. Kak, ini udah sampai rumah sakit pesan Kevin. Kabarin kakak terus ya, Finn balasku. Iya, Kak Kevin terus memberiku kabar terbaru tentang kondisi bunda. Katanya bunda langsung dimasukkan ke ruang ICU, karena kondisinya memburuk selama perjalanan ke rumah sakit. Bunda juga sempat teriak-teriak karena tak kuat menahan rasa sakitnya. Beberapa kali kejang-kejang hingga akhirnya tak sadarkan diri. Dokter masih terus melakukan tindakan intensif. Sepanjang malam Kevin, Stephen dan Bokwati berjaga di rumah sakit. Karena khawatir kalau kondisi bunda tiba-tiba semakin buruk. Begitu pula aku yang tetap terjaga, menemani kedua adikku itu. Sampai tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Saat bangun, kondisi bantal sudah basah. Kulihat jam, waktu menunjukkan pukul tujuh pagi. Ya ampun, bunda, ucapku panik sambil mencari ponsel di atas tempat tidur. Ternyata ponselku terjatuh ke lantai. Sepuluh pesan dari Kevin belum dibaca, terlihat notifikasi pesan di layar ponsel. Cepat-cepat ku buka sambil berharap tidak ada kabar buruk di pagi hari ini. Ku baca pelan-pelan pesan dari adikku itu. Ternyata hanya ingin memberi tahu kalau kondisi bunda sudah stabil. Ayah juga sudah datang ke rumah sakit. Dia langsung menyuruh Kevin, Stephen, dan Bogwati istirahat di rumah. Setiap hari aku terus memantau kondisi bunda di rumah sakit. Entah berapa banyak air mata yang kutumpahkan, setiap melihat foto bunda yang terbaring tak berdaya. Rasanya ingin sekali pulang ke Indonesia, tapi ayah selalu melarangku. Sampai detik ini pun, dokter masih belum memiliki gambaran tentang penyakit bunda. Sempat beberapa kali didiagnosis penyakit A, B, dan C. Namun semuanya terbantahkan ketika hasil tes medisnya normal-normal saja. Lantas apa penyebabnya bunda tidak sadarkan diri sampai sekarang? Sungguh aku benar-benar bingung. Di hari ke-enam, tiba-tiba Stephen video call. Pagi, Kak, siapa Stephen? Eh, di sana pagi apa siang sih, Kak, sambungnya. Subuh, gak lihat apa muka kakak baru bangun tidur gini. Oh maaf, ada apa video call jam segini? Bunda gak kenapa-kenapa kan? Bunda masih belum sadar. Tapi, tapi apa? Jangan bikin penasaran. Semalam bunda sempet bangun loh, Kak. Beneran? Iya, kata Mbokwati bunda sempet bangun. Terus, terus gimana? Bunda minta minum, terus bilang. Bilang apa? Ngomong kok dipotong-potong. Kuperhatikan wajah Stephen yang berubah muram. Kata bunda, badannya panas dan sakit kayak ditusuk-tusuk ribuan jarum. Terus, sebelum gak sadar lagi, bunda kayak melotot ke langit-langit. Enggak tahu ngeliatin apa, kayak ketakutan gitu. Hah, aneh banget. Makanya, aneh banget. Aku pas diceritain Mbokwati sampai merinding. Dokter udah periksa? Udah, tapi sama aja. Tuh bunda masih belum bangun, ucap Stephen serayam menyorotkan kamera ke arah tempat tidur bunda. Sekarang, kamu jaga bunda baik-baik. Iya, Kak. Dah, kakak mau lanjut tidur. Oke, Kak. Video call selesai. Kusimpan ponsel di atas nakas, lalu lanjut tidur. Hari terus berlalu, aku mendapatkan kabar kalau ayah kembali pergi ke luar kota. Katanya ada urusan bisnis yang harus diselesaikan. Beberapa hari lalu, ayah sempat cerita kalau bisnisnya sudah mulai berjalan lagi. Hutang pun sudah dilunasi sebagian. Setidaknya itu menjadi kabar baik di tengah musibah yang menimpa keluarga ku. Siang ini, aku hanya menghabiskan waktu dengan duduk di balkon, sambil mengamati suasana kota Bon yang indah. Saat musim gugur seperti ini, biasanya akan ada pesta panen dan banyak festival, salah satunya Oktoberfest. Sebuah festival musim gugur yang berlangsung di Miunik, Jerman. Rencananya sore ini, aku dan teman-teman kampus akan pergi ke sana. Setidaknya ini bisa menjadi hiburan bagiku, daripada terus mengurung diri di apartemen. Sekitar pukul 4 sore, jemputanku sudah datang. Yap, kami memang berencana untuk pergi dengan mengendarai mobil. Teman kampusku Carl yang ada di kursi kemudi, sedangkanku duduk di sampingnya. Setelah menjemput beberapa teman lainnya, kami langsung meluncur ke Miunik. Jaraknya lumayan jauh, perlu waktu sekitar 5-6 jam untuk sampai di sana. Melakukan perjalanan jauh bersama teman-teman seharusnya menyenangkan. Namun, entah kenapa perasaanku malah sebaliknya. Ku buka sedikit jendela mobil, merasakan hembusan angin dingin yang menerbangkan rambutku. Tak terasa, air mata pun jatuh. Ada apa ini? Batinku sambil menyeka air mata dengan lengan sweater. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Carl sambil menepuk pundakku. Saya baik-baik saja. Balasku seraya menutup jendela. Sikapku itu membuat beberapa temanku heran. Bagaimanapun mereka tidak tahu tentang masalah yang menimpaku. Sesampainya di Mi Unik, suasananya jauh berbeda. Jalanan sudah sangat ramai dengan pejalan kaki. Carl langsung memarkiran mobil, lalu kami lanjut berjalan kaki ke tempat festival. Hirup pikuk suara musik terus menemani kami sepanjang jalan. Sejenak aku bisa melupakan masalah yang menimpa keluargaku. Mulai larut dalam suasana pesta yang meriah. Sampai-sampai tak sadar ketika ada panggilan telepon dari Kevin. Sadar-sadar ketika aku sudah sampai di hotel. Kulihat sudah banyak panggilan telepon dan video call yang masuk. Selain itu ada banyak juga pesan yang masuk dari Kevin. Aku langsung pergi lobi hotel, duduk di tempat yang agak jauh dari keramaian. Lalu, mulai membaca pesan dari adikku itu. Kak, angkat teleponnya. Kak, angkat cepet. Kak, 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 angkat. Masih banyak lagi pesan serupa. Aku bingung dengan tingkahnya itu. Apa terjadi sesuatu di sana? Bantinku sambil bergegas menelpon Kevin. Jujur, aku sangat khawatir kalau terjadi sesuatu pada bunda. Kak, kemana aja sih, hardiknya? Ada apa, Finn? Gak tahu apa di sini lagi gawat? Hah, bunda kenapa? Bukan bunda. Ucap Kevin disertai isak tangis. Finn, kenapa nangis? Kak, Stephen. Kenapa, Stephen? Jantungku mulai bergegup kencang. Rasanya tak sanggup jika terjadi sesuatu padanya. Kak, Stephen kecelakaan. D. Jantung ini seakan berhenti berdetak. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.